Ketat atau longgar? Oke, balik lagi ke channel sepeda paling mantap-mantap saya Indonesia. Apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Kali ini kita sangat senang sekali karena kita berkesempatan untuk didatengin oleh satu sosok yang sangat keren. Kerennya kenapa? Karena sosok ini membuat impact yang sangat besar. Sosok yang sangat, aduh pokoknya keren banget deh. Salah satu pendiri perusahaan teknologi nomor satu di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Pak Leontinus Alva Edison. Oke, jadi Pak Leon ini salah satu founder, berarti kita sebut co-founder ya Pak? Ya. Co-founder dari Tokopedia, yang mendirikan Tokopedia Indonesia, yang sangat-sangat membantu Daily Bike Jakarta dalam merintis toko kita nih Pak kebetulan gitu. Jadi memang di podcast kali ini, episode kedua dari Behind the Bike by Daily Bike Jakarta, kita sangat-sangat happy lah gitu Pak. Terima kasih Pak sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Nah, mungkin kalau aku lihat ya Pak, kebanyakan yang muncul di media kan Pak William ya. Mungkin bisa perkenalkan sedikit profile singkat aja dari Pak Leon sendiri nih. Oke, profile singkat apa ya. Nama saya Leon. Saya itu teman dengan William udah lama. Oke. Sejak mungkin 2003 ya. Kita tuh kerja bareng di software company. I see. Dari dulu memang William itu lebih ke arah ide, kemudian product design, UI, UX, usability yang bagus gitu. Nah kalau saya memang dari dulu, itu memang engineeringnya gitu. Engineering, terus ya lebih ke operation engineering lah gitu. Oke. Nah itu kenal udah lama, sejak 2003 kita kerja bareng. Dari dulu juga kerja barengnya sudah beda fungsi kan. Oke. Jadi kita memang dari dulu udah kolaborasi bareng. I see. Nah karena minat dan kahliannya kita beda gitu. Nah kemudian kita akhirnya di 2009, kita mulai-mulai bikin Tokopedia. Oh, iya betul. Nah akhirnya jadilah. Sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Ini tahun ke-13 ya. Oke, kalau untuk lebih lengkap perjalanan dari karir dan Tokopedia itu mungkin bisa. Wah banyak deh di podcast-podcast lain. Kali ini kita bakal lebih bahas ya tentang hobinya Pak Leon sendiri nih. Terutama di sepeda gitu ya. Ini keren banget. Kita penasaran sosok sesibuk itu ya. Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia gimana sih bisa mengatur sepedaan dan sebagainya. Yang pertama nih Pak, aku pengen tanyain. Sekarang kan kalau nggak salah usia sekitar 41 ya. 41 ya. 41. Waduh. Tapi ini kelihatannya sebetulnya 30-an nih Pak. Nah. Mungkin efek sepedaan. Betul. Jadi aku nanya sepedaan ya. Nah, aku pengen tau dong Pak. Mulai sepedaan tuh kapan sih? Nah, saya sebenarnya newbie. Jadi, kalau dibandingkan sama teman-teman cyclist yang lain sih jauh lah. Mereka senior, mereka lebih kuat. Kalau saya newbie lah. Jadi istilahnya saya, saya suka bilang saya itu pesepeda lemah. Saya itu pesepeda lemah. Karena saya newbie, saya mulai sepedaan ketika pandemi COVID-19. Oke, berarti 2020 Pak. Pesepeda Corona nih. Apa, generasi Corona. Iya, generasi Corona. Oke. Berarti kalau untuk pas mulai itu, apakah itu dari inisiatif diri sendiri pengen atau kenapa tuh Pak? Kok bisa nyempelung ke sepeda ini? Oke, nah cerita begini. Saya itu dulu kan sangat-sangat gemuk lah gitu. Oke. Seperti... Berat badan berapa Pak dulu Pak? Dulu ya, rekor saya itu 105 kilo. Waduh! Waktu itu ya. Ya seperti pesepeda lemah pada umumnya lah. Nah, akhirnya saya mulai sadar lah bahwa ya kesehatan itu penting. Jadi, sekitar 2018 saya mulai ngegym. Di waktu itu ngegym bareng sama istri. Jadi kita ngegym bareng. Akhirnya jaga makan di rumah gitu juga bareng. Oke. Jadi istri masak juga sesuai dengan aturan-aturan hidup sehat pada umumnya. Jadi enak nih, karena kita di rumah juga bareng kan? Jadi ada... Makan di luar juga bareng. Betul. Nah, memang sayangnya di 2020 ketika COVID-19 mulai, Indonesia kan juga kena juga. Akhirnya gym tutup kan? Oke. Waktu itu belum boleh gitu. Mungkin sekarang sudah jauh berbeda. Sudah jauh lebih baik. Jadi waktu itu gym tutup. Jadi saya, wah work from home, gym tutup, agak susah memotivasi diri untuk olahraga di rumah. Karena ternyata walaupun kita perusahaan teknologi, tapi bekerja itu lumayan susah juga sih. Karena kita jadinya, karena kita jadinya, karena enak kan di rumah. Laptop ada, perangkat kerja ada, internet ada, jadi memang ada satu masa kita bekerja lebih keras gitu. Jadi, coba mulai bekerja lebih pagi, selesai lebih malam. Jadi memang waktu untuk hal lain-lainnya, jadinya enggak ada. Jadi waktu itu saya, saya sudah nge- gym tutup, saya sudah turun dari 105 ke 85. Wah, naik lagi di 90 saya. Saya sempat naik ke 90. Nah, akhirnya waktu saya browsing-browsing tamlan di sosial media, saya lihat banyak teman-teman yang bersepeda. Ada main sepeda ya. Nah, akhirnya saya bilang, oh iya benar juga ya. Terus banyak artikel, kenapa sih sepeda naik, oh ini tetap bisa berolahraga dengan berjarah-jarah. Kan kita enggak mungkin terlalu berdekatan kalau main sepeda. Akhirnya saya mulai coba-coba juga lah. Oke, saya mau hunting sepeda deh. Nah, akhirnya syukur-syukur dapat, waktu itu kan susah banget carinya. Keliling-keliling Jakarta, enggak ada stok, juta mau enggak ada gitu. Itu harga lagi digoreng habis-habisan gitu Pak. Tapi akhirnya dapat, akhirnya saya jadi suka bersepeda. Oke, emang enggak sedikit Pak yang mengawali sepeda karena enggak ada aktivitas dan mau cari aktivitas outdoor juga bingung gitu apa kan. Ya mungkin ada satu kunci kenapa saya suka bersepeda sih. Kenapa tuh? Saya itu suka nyetir sebenarnya, jadi saya menganggap saya itu senang nyetir, jadi saya enjoy. Makanya saya kurang suka indoor cyclingnya, saya lebih suka keluar, jadi merasakan, oh kita harus lampu merah gitu. Kita harus hindarin, ya harus tertib di jalurnya kita, terus karena kalau kita mau putar balik, kita harus, nah itu pengalaman seperti nyetir sih. Jadi saya enjoy banget gitu. Kalau sepedaan sendiri, kalau aku lihat kan di profile IG juga, Pak Lian lebih sering untuk touring gitu kalau di foto. Aku enggak tahu ya kalau latihan sehari-hari entah ngelooknya di mana, biasanya sepedaan di mana sih? Nah ya ini saya dulu, awalnya kan saya pertama kali nyoba sepeda saya sendiri, karena belum gabung komunitas mana-mana, waktu itu juga work from home kan, jadi ya kalau kita aktivitas memang sendiri aja, karena agak susah ya mau ngajak-ngajak nanti kita masih khawatir tentang Corona kan, kita belum tahu, belum banyak research, kita baca berita setengah-setengah jadi sendiri. Dan paling gampang adalah dalkot, kita putar-putar, saya putar dalkot aja, putar-putar, kemudian mulai akhirnya kenal, bukan kenal sih, tapi ada teman-teman yang lain juga bilang, eh kamu sepeda juga, ayo kita bareng. Oh, diajak teman ya? Ya, saya gabung dengan teman-teman road bike yang mereka cukup sering di PIK 2, akhirnya saya ikut melacak di PIK 2. Apa itu pak klubnya? Namanya can.cc, 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 nah ini teman-teman apa nih pak, apakah teman sekolah, teman kerja, teman kuliah, teman-teman network dari perusahaan teknologi? Oke. Jadi hidupnya di sana, ketemu orang di sana juga. Tapi sepedanya nggak ada motornya ya pak? Nggak ya, nggak ditaruhin ya. Oh mereka kuat-kuat. Oh kuat-kuat ya. Cuma saya aja yang lemah yang paling belakang. Tapi kan dulu pak, kalau yang penting kan mulai aja dulu kan? Iya, iya. Harus-harus. Dari lemah jadi kuat juga. Makin jauh nih, ketemu komunitas yang bagus juga. Ini komunitas namanya jelajah bike. Jelajah bike. Itu menurut saya seru, orangnya seru. Tapi jelajah bike itu segala sepeda, makanya saya juga akhirnya teracuni juga dengan MTB juga. Jadi sekarang saya juga, sesekali saya bareng teman MTB, biasanya puter-puter di sekitar Sentul, Mega Bendung. Berarti loading ya pak ya? Iya loading ke sana, terus kita puter-puter main. Ya cukup lama sih, karena kan walaupun cuma 40-30 kg, tapi kan tanjakan terus. Bener. Jadi bisa sampai sore gitu kita main. Betul. Nah itu kalau MTB pasti kayak gitu sih rata-rata mainnya. Betul. Oke flashback dikit nih pak. Waktu 2020, itu beli sepeda ya. Sepeda apa yang pertama dibeli? Oke. Dulu itu saya kan bukan pes sepeda, bukan cyclist. Oke. Jadi saya nggak tahu segalanya tentang sepeda. Saya cuma tahu, oh banyak network teman-teman. Dan komunitas orang-orang yang di perusahaan teknologi juga bersepeda. Jadi saya niatnya cuma ya udah saya beli sepeda aja. Oke. Keliling satu Jakarta nggak ada apa-apa. Itu toko sepeda ada lho, pas saya denger beritanya ya. Katanya kalau mau lihat nih barangnya mau dipegang, suruh nunjukin saldo rekening dulu. Iya ada itu beritanya gitu. Jadi emang waktu itu emang cukup parah sih. Oke lanjut pak. Jadi akhirnya dapetnya? Nah akhirnya saya cari yang ada aja. Oke. Apa yang ada sih beli? Akhirnya teman-teman kasih tahu, eh di sini ada cari. Wah udah telat gitu. Akhirnya teman saya screenshot, salah satu IG story toko sepeda. Oh ini lagi ready stock nih. Wah secepatnya saya kontak. Katanya, Pak cepetan pak, DP siapa duluan dia dapat. Itu banyak juga yang kena tipu lho pak. Ini karena toko terkena sih. Oke. Untung saya ada teman juga kan. Karena mereka udah cyclist gitu. Sudah rekomendasi lah ya. Sejak saat itu, setelah saya beli saya baru pelajarin. Ini apa sih? Oke. Oh ternyata brandnya Specialized. Oh oke. Oh oke. Terus saya baru baca-baca. Oh Specialized itu cukup terkenal. Ternyata profesional cyclist banyak yang disponsorin. Iya. Terus banyak pemenang-pemenang. Benar mas. Kompetisi kelas dunia juga menggunakan Specialized gitu. Jadi sepeda yang pertama saya beli itu, Specialized ini apa? Yang buat endurance dulu. Rubei. Oh Rubei. Itu pertama kali. Karena itu yang ada. Iya, iya, iya. Dan size-nya juga, ternyata setelah saya pelajarin, untuk itu saya beli size agak undersize satu. Waktu itu 49. Jadi akhirnya saya 52. Jadi saya beli dulu gitu. Oke. Yang penting saya bisa sepeda dulu lah. Nah itu pakai Rubei berapa lama tuh Pak? Mungkin hampir setahun ya. Berarti sampai 2021. Ya, 2021. Oke. Nah setelah si Rubei, akhirnya itu dianggurin, atau dijual, atau gimana kok bisa muncul yang ini nih Pak? Akhirnya muncul yang ini. Jadi, waktu itu mulai mengerti kan. Hmm. Oh begini, begini. Mulai tau brand. Oh iya. Oh mulai tau, ada aero bike. Oke, saya tau. Oh baca-baca karakternya. Oh cukup nunduk gitu. Badannya ini. Padahal, saya baru tau belakangan sebenarnya kalau tetap di bike fitting tetap nyaman gitu. Iya. Waktu itu kan belum tau. Wah aduh nunduk ya. Wah saya bukan pembalap. Saya mau happy-happy aja gitu. Mau healthy-healthy aja gitu. Iya iya. Jadi kayaknya aero bike mungkin nggak. Hmm. Akhirnya, Tarmak SL7 kan baru launching. Waktu itu ngetop sekali ya. Ngetop sekali. Ngetop sekali. Semuanya pada bilang, ngetop, ngetop, ngetop gitu. Akhirnya saya hunting juga akhirnya dapet. Oke. Gitu. Akhirnya dapet. Teman saya, anak tokopeda juga nih. Oke. Akhirnya dia juga mau bersepeda. Akhirnya dia beli dari saya. Ya gitu. Yang si Rubei kesini. Ya Rubei nya saya offer ke teman dari Tokopedia. Oke. Akhirnya saya pakai ini. Oke. Itu yang pakai Rubei itu sampai sekarang masih nggak nih Pak? Setahu saya masih sih. Masih ya. Ya katanya dia keluarganya kan tinggal disentuh juga. Jadi kalau mereka weekend kesentuh lah dia naik sepeda. Enak ya malahan ya kalau disentuh. Malahan enak ya. Bener. Nah berarti waktu pas pilih ini, ini memang udah di-plan lah ya. Iya. Kalau ini udah di-plan ya. Kalau ini udah di-plan. Nah. Waktu beli ini full bike atau? Full bike. Full bike langsung udah full bike. Karena saya mengikuti podcast baca-baca, katanya kalau rakit lebih mahal. Full bike aja. Iya. Memang sih. Kalau dulu iya. Kalau lagi excess iya. Iya. Kalau sekarang ya so-so kadang bisa lebih murah gitu. Betul. Kebanyakan kan gatel mau upgrade lagi kan. Terus banyak yang kasih tesimoni katanya ini allrounder. Oh iya. Mulai tahu kan. Oh iya allrounder ternyata. Buat manjak juga enak gitu. Oke. Akhirnya saya. Ya pokoknya allrounder lah kan paling gampang ya. Iya. Semuanya oke gitu. Oke. Jadi so far pakai SL7 ini. Paling sering. Saya paling sering pakai SL7. Gimana pak? Review nya nih. Review nya. Menurut saya cukup oke ya. Oke. Yang pertama. Nah karena saya sudah tahu bike fitting. Saya bike fitting ini. Oh kira fitting. Bike fitting akhirnya. Menurut saya di badan enak. Jadi saya Fondo udah pernah pakai ini. Yang namanya panjang pasti pegel. Tapi menurut saya masih nyaman gitu. Terus yang kedua. Tanjakan sih. Karena ini kayaknya. Groupsend nya mendukung ya. Iya. Untuk tanjakan. Proken nya kan besar. Proken nya 3. Jadi. Saya merasa. Kalau flat oke. Terus kalau saya. Main-main tanjakan. Walaupun saya paling pelan. Masih oke lah. Pokoknya finish ya. Saya emang gak kejar kencang-kencang. Yang penting finish ya pak. Yang penting saya finish. Ya gitu. Oke. Berarti sekitaran 2 tahun lah ya pak. Berarti sepedaan nih. Gimana kalian melihat sepeda ini sih gitu. Apa maknanya buat kalian sendiri. Apakah cuma sekedar sports. Apakah. Oh ya udah sepedaan. Gue cuma untuk jaga kesehatan. Jaga berat badan. Atau ada yang lain nih gitu. Oke. Agak-agak campur ya. Yang pertama gini. Menurut saya. Bersepeda itu. Olahraga yang baik gitu. Oke. Karena. Kita kardio. Kita bisa mengatur jantung. Iya. Kemudian. Kalau kita kombinasikan dengan. Diet yang baik. Ya lebih sehat. Menurunkan berat badan juga gitu. Dan kita juga lebih sehat. Kita lebih fit gitu. Jadi kalau. Kalau jalan-jalan bareng keluarga. Kadang-kadang kita kan. Ya namanya laki-laki kan pasti. Tas-tas yang berat-berat. Kita yang big wall kan. Kalau anak udah capek. Kita yang gendong gitu. Nah. Dengan rutin bersepeda. Fitness dan fisiknya aja lebih baik. Iya. Menurut saya lebih baik dari dulu. Waktu saya nge-gym ya. Apalagi untuk. Kalau misalkan sering endurance. Betul. Apalagi sering endurance. Itu pengen ayam pertama. Terpanjang. Berapa kilo nih pak. Enggak. Enggak terlalu panjang sih. Saya goes terpanjang. Cuma 115-120 kilo. Oke. Itu juga jarang-jarang. Karena itu defense gitu. Iya. Berarti. Outdoor. Tapi sebetulnya enggak. Enggak bukan yang. Pengguru kilometer juga lah ya. Ya enggak. Cuma gini. Kalau ditanya saya suka. Endurance dan touring gitu. Tapi kan. Kita juga. Bekerja sibuk ya. Iya. Jadi. Memang waktu untuk kesana. Ya harus cari waktunya. Lama-lama sekali. Udah janjian sama. Teman-teman di channel Sisi. Teman-teman Jelanja Bike itu. Sesekali. Bikin event. Ini yang terdekat kan. Nanti di Bali ya. 18-19 Juni. Oh. Buat bulan ini? Itu akan. Dari Sanur ke Kintamani. Terus hari kedua nanti ke Uluwatu gitu. Oh. Itu juga 100 kilo lebih. Yang hari kedua 90 kilo. Nah itu. Saya ikut sih. Ya pasti itu. Itu seru. Balik. Mantap. Nah itu. Jadi itu maknanya yang pertama. Nah maknanya yang kedua. Menurut saya. Baik juga untuk. Untuk. Ya untuk kita pada umumnya ya. Karena kita udah tahu di Jakarta kan. Mobil, motor banyak. Itu macet ya. Nah saya. Akhirnya saya tuh. Udah merasakan. Saya dari rumah ke kantor. Kalau naik sepeda lebih cepat. Oke. Dibanding naik mobil. Nah jadi sebenarnya. Saya. Mendeklarasikan diri. Nanti ketika Tokopedia sudah. Mulai. Kita kan sudah mulai akan trial. Work from office lagi. Iya. Saya mau bike to work. Oke. Dan beberapa kali saya udah trial. Jadi beberapa meeting saya udah. Bawa sepeda. Beberapa meeting di kantor. Maupun meeting di. Di mall. Atau di restoran. Saya udah coba bawa sepeda. Dan itu lebih cepat sih. Nah jadi saya ngerasa. Untuk transportasi jual sepeda itu baik. Tinggal berarti gak begitu jauh lah ya Pak ya. Ya saya. Rumah saya ditomang sih. Jadi sebenarnya lumayan tengah ya. Satu jalur lah ya. Ya untuk transportasi oke. Mengurangi polusi juga gitu. Jadi maknanya banyak sih menurut saya ya. Baik. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang sudah mulai sadar akan. Green environment gitu kan. Betul. Betul. G20 juga. Apa. Membahas tentang itu. Sustainability kan. Green environment juga. Menurut saya ya sepeda cocok untuk itu. Jadi saya. Mungkin secara pribadi. Saya mau mencoba ke arah sana. Walaupun susah. Walaupun susah harus bertahap. Persiapannya harus banyak. Ya Pak. Jakarta bisa sih. Mono saya bisa. Ya. Ya mungkin entah. Ya tiga tahun lima tahun. Sekarang juga kan kayak yang skuter. Betul. Setelah macam itu kan udah mulai. Ya. Aktif juga kan. Dipakai sama masyarakat kan. Ya betul. Kalau di Jakarta. I see. Pak. Selain sepedaan. Ada nggak nih. Olahraga lain yang ditekuni. Nah. Saya itu biasanya. Kalau suka satu hal. Saya jalanin gitu terus gitu. Jadi kayak dulu kan. Sejak 2014. Saya nggak ada olahraga lain. Cuma gym aja. Nah sekarang. Hampir. Pasti. Saya itu sebenarnya mengganti. Di waktu gym saya dengan sepeda. Oh. Jadi dulu. Supaya saya lebih sehat. Kan saya tiga kali seminggu. Saya yang gym. Sekarang tuh saya tiga kali seminggu sepeda. Jadi sebenarnya tidak ada olahraga lain. Saya hanya sepeda. Tiga kali seminggu. Rutin ya. Cuma memang. Setelah bergaul dengan beberapa temen. Sepeda itu biasanya. Sepaket dengan beberapa hal yang lain. Betul. Lari. Juga. Hiking juga. Atau bahkan yang lebih ekstrim tuh. Temen saya. Saya. Dia mentor yang baik sih. Selain temen. Mentor yang baik. Dia itu. Pelari trail. Trail runner. Oh yang ini ya. Gunung ya. Jadi saya mulai. Mulai-mulai coba kesana. Jadi saya mulai luangin waktu untuk. Kadang-kadang lari. Terus. Makanya kemarin nih. Pas kemarin banget. Karena tanggal merah kan. Saya ikut hiking. Iya. Karena. Sama kan. Karena endurance kan. Betul. Betul. Sama jenisnya. Iya. Terus. Setelah dibaca-baca. Karena itu memperkuat kaki. Jadi. Sebagai pas sepeda lemah nih. Kita akan sangat happy. Kalau. Wah. Ternyata ini bisa bikin kita. Lebih kuat. Lebih kuat. Kita jalanin. Ya. Gapapa lah Pak. Jadi memang. Harus ada yang kayak gitu-gitu. Menurutku. Jadi di satu. Komunitas juga kan. Lengkap lah. Ada yang ngajarin. Ada yang diajarin. Betul. Jadi. Ya. Akan ada enak lah. Dan lucu-lucunya banyak ya. Iya. Jadi. Kalau di klub. Biasanya bagian membuli. Apa dibully nih Pak. Nah. Enaknya klub yang saya ikutin. Tidak ada yang saling mau bully. Waduh. Ini enak. Karena kan gini. Karena kan kita kan. Pesepeda lemah. Kita sudah tahu lah. Kita pasti paling belakang. Nah enaknya itu. Dua-dua. Komunitas yang saya ikutin. Mereka itu mendukung. Misalnya. Saya. Ingat banget nih. Minggu lalu ya. Saya kan. Biasanya. Ke KM 0 itu kan cuma sekali. Saya mau mencoba dua kali. Sebenarnya saya. Saya bisa dua kali sih. Tapi waktu itu. Harus meeting. Jadi saya harus pulang. Jadi akhirnya. Wah. Udah terlalu siang. Jadi gagal dua kali. Ke upload kan. Di Strava yang saya kan. Teman-temannya malah nyemangatin. Oh ya. Gak apa-apa. Ini apa. Progres is progress. Gak apa-apa. Nanti lain kali kita bisa dua kali. Jadi happy gitu. Nah terus teman-teman saya di Jelajaba juga sama. Mereka jadi mentor lah gitu. Jadi ikut guys bareng. Tapi. Sebenarnya setengah-setengah ngelatih kita gitu. Harus begini. Harus begini. Nah jadi. Saya setelah. Bareng dengan komunitas. Memang. Dua-duanya yang road bike. Maupun yang. Jelajah. Saya terus terang. Improvenya banyak sih. Gara-gara mereka gitu. Enak. Jadi saya. Malah happy loh. Enak loh. Kalau sebagai pesepeda lemah itu ya. Ketika kita touring nih. Kan ada. Panitianya sudah menyediakan fotografer juga. Iya. Jadi foto-foto yang seru itu yang sepeda yang lemah-lemah. Lagi tuntun gitu. Lagi begini-begini gitu. Kalau yang. Pesepeda quad itu. Gak ada tangkap foto. Fotonya cuma. Oh sepeda aja. Terus dikit. Kita-kita nih yang banyak nih. Karena gampang dicari Pak. Iya betul. Lagi minum. Lagi duduk. Lagi duduk. Terus. Turunan yang terlalu curam. Ya kita copot aja sepatu. Lucu kan gitu. Jadi lebih. Lebih. Ada maknanya. Iya. Karena. Kalau buat saya sendiri Pak ya. Sepeda itu. Apalagi ketika kita Indonesia gitu. Memang itu sih. Momen-momen itu yang kita cari. Betul. Kapan lagi kita. Segede ini. Di umur ini. Setua ini. Untuk hujan-hujanan. Kadang gitu kan. Iya benar. Itu. Momen-momen yang langka lagi. Dulu kan kita. Kalau hujan. Kita nggak mau kena hujan. Betul. Takut. Sakit. Betul. Terus nggak mau kena panas. Sekarang saya udah cuek aja sih. Benar. Karena bersepeda. Panas. Panas. Sampai. 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 Sampai ngebelah. Stain lainnya nyetak. Nggak apa-apa. Ngetak di tangan. Jadi. Belangan ya Pak. Belangan juga. Cuek aja udah sekarang. Oke. Nah Pak. Kalau. Di keluarga. Kan. Istri. Main sepeda juga. Karena kita sempat ngejim bareng. Tapi istri saya sekarang. Olahraganya di rumah sih. Jadi dia. Dia. Berhasil mencari motivasi. Untuk olahraga sendiri di rumah. Oke. Tapi memang saya juga. Akhirnya dia beli. Sepeda lipat dua. Hmm. Jadi sesekali. Kalau saya mau goe santai. Bareng sama istri. Ya. Berdua sepeda lipat enak lah. Tapi kan dia nggak terlalu berani ya. Maksudnya. Iya. Harus cari tempat yang safe lah. Kadang-kadang ikut temen kepik. Kan safe tuh. Karena. Biasanya kalau pagi kan di blok kan. Cuma apa sepeda aja. Nggak ada yang lain gitu kan. Kadang-kadang kita ke GBK juga sih. Komplek GBK juga enak kan. Iya. Karena rame kita kan sepedanya masih pamplat. Betul. Jadi nyantai. Enak gitu. Berarti. Kalau sama istri. Nyantai lah ya. Pakai Sally gitu ya. Yoi. Kalau anak. Umur berapa sih pak? Udah bisa sepeda kan belum? Udah. Udah ya. Jadi anak saya dua. Umur 10 sama umur 6. Oke. Dua-duanya itu kita berdua. Latih deh sepeda. Wih. Jadi. Oh itu. Sebelum saya. Menemukan passion di sepeda. Itu saya sudah beli sepeda. Dua latih dia. Oh. Saya masih ingat sampai pinggang saya sakit. Saya dorongin. Dorongin dia ya. Wah akhirnya berhasil. Sempat sampai jatuh kebalik-balik gitu. Tapi akhirnya dua-duanya sekarang sudah bisa bersepeda juga. Iya. Dua-duanya perempuan ya pak ya? Iya. Dua-duanya perempuan. Jadi. Sekarang udah enak. Jadi kalau pakai sepeda sepeda aja. Jadi saya ikut lari di belakang. Iya. Iya bener. Tapi ya yang berarti yang. Umur 10 mah udah cukup. Udah cukup besar lah ya. Oke. Udah sebenernya. West. Di komplek atau apa. Barangan sih sebenernya udah bisa ya. Udah udah bisa. Kalau. Kalau. Apa namanya. Lebih berani kita lepas tau. Kita tau dia pasti. Bisa belok gitu. Kalau ada motor pasti tau. Sadar diri nunggu sebentar. Lewat. Kalau yang 6 tahun mungkin. Saya masih awal terus. Ikutin di belakang gitu. Iya. Momen itu sih Pak yang memang. Saya. Kita kan dulu juga. Saya sampe bingung kan. Apa sih maksudnya. Sepeda kok. Kita sendiri suka. Tapi kan. Kalau gak dipelajarin. Kita gak tau kenapa. Begitu banyak orang. Main sepeda. Dan sepeda itu kan. Bukan hobi yang. Murah ya Pak ya. Maksudnya. Ini hobi yang. Mahal dan. Ini barang bisa. 100 juta ke atas. Gak ada mesinnya. Lebih mahal dari. Pelek mobil dan motor. Gitu kan. Apa gitu. Orang banyak yang nanya kan. Jadi. Waktu. Saya pajarin. Ternyata memang. Salah satu faktor terbesarnya kan. Happiness. Dan. Memori. Kita kecilnya itu. Waktu. Betul. Kita belajar sepeda. Orang tua ngajarin sepeda. Iya bener bener. Happinya itu sih. Yang itu ya. Yang kita. Gak bisa dapetin dari. Iya bener loh. Main yang lain. Dulu kan kita baca kan. Ternyata bener kan. Untuk Goes itu kita happy. Iya kan dibanding ya. Ya olahraga lain gitu kan. Kenapa Goes itu ada munculin happy aja gitu Pak. Betul sekali. Terus aku pengen. Nanya dong Pak. Aku gak tau ya. Mungkin. Gak. Gak. Mesti secara spesifik. Tapi. Antara sepeda dan. Tokopedia. Gimana nih Pak. Hubungannya. Erak. Erak. Erak dan banyak. Banyak sisi. Yang pertama begini. Kita kan Tokopedia. Kita itu. Kenapa sih kita mulai Tokopedia. Karena. Saya dan William itu punya pengalaman pribadi. Karena kita melihat. Di Indonesia itu sebenarnya. Kesempatannya itu tidak merata. Iya iya iya. Jadi. Di kota kecil terutama ya. Kesempatannya. Jauh. Tidak seperti. Kalau orang-orang yang hidup di kota besar. Betul. Kita. Punya skill apapun. Dibarengi dengan kerja keras. Pastinya ya. Pantang menyerang gitu. Di kota besar itu. Kita lebih bisa hidup dengan baik. Kalau di kota kecilan enggak. Nah makanya. Salah satu inspirasi kita itu. Jadi kita. Gimana sih caranya ya. Oh. Ternyata dengan menggunakan teknologi. Kita itu bisa. Memberikan kesempatan yang sama. Kepada banyak orang. Betul. Nah makanya Tokopedia. Kita mau bangun. Support ekosistem. Dimana semua orang bisa memulai. Maksudnya memulai bisnis. Iya. Dan mencari apa saja. Gitu. Nah ini. Kenapa terkait erat. Karena. Sepeda itu. Banyak sekali. Elemen pendukungnya. Termasuk. Apa. Toko sepedanya. Termasuk. Apa. Entrepreneur sepeda yang. Yang jadi distributor barang-barangnya. Iya. Termasuk mekaniknya. Termasuk jasa dan layanan. Iya. Cuci sepeda juga penting gitu kan. Betul. Maintenance-nya juga penting. Kemudian. Upgrade sesuai dengan. Kebutuhan dan keperluan juga penting. Nah ini. Kita melihat. Kita. Bisa memberikan kesempatan yang sama. Oh iya. Bagi. Stakeholder. Di sepeda itu. Untuk. Bisa mencari apapun. Sebagai konsumen. Tapi juga bisa. Memulai. Sebagai. Entrepreneur. Dibilang sepeda. Betul. Pak. Jadi itu terkainnya apa sekali. Karena memang. Kita juga. Ngerasain banget sih Pak. Lewat dari. Tokopedia. Ya kan. Kalau mungkin. Sebutannya sekarang. Jadinya Omni Channel ya. Ya kan. Ini kita ada di YouTube. Kita ada di Tokopedia. Kita ada. Dan. Untuk. Terutama yang barang premium itu. Menurutku Tokopedia is number one Pak. Amin. Karena. Sangat-sangat. Berbeda. Kita as a. Consumer. Dan as a seller itu. Kita merasa sangat-sangat nyaman. Customer care nya itu. Mantap. Dan kita jadi toko juga kita di support. Gitu kan. Jadi. Wah keren sih Pak. Amin. Nah. Entah caranya gimana. Tapi Tokopedia keren. Lain daripada yang lain. Amin. Gitu dong. Gitu. Pak. Nah. Kita. Sebelum ke kesan dan pesan. Kita. Mulai. Episode ini. Wah. Kita ada satu segmen. Namanya. High Speed Question ya. Kalau saya low low gak apa-apa ya. Disesuaikan dengan. Agak low dikit Pak ya. Kemampuan bersepeda yang pelan-pelan. Oke. Jadi di High Speed Question ini. Saya akan melontarkan pertanyaan. Hanya ada dua pilihan. Pak Leon bisa pilih salah satu aja. Oke. Jawab sesuai dengan pilihan yang udah. Saya lotarkan. Iya. Siap. Oke kalau gitu kita. Mulai sekarang. Pertanyaan pertama. Road bike or MTB? Hmm. Mungkin saya masih cenderung ke road bike. Oke. Road bike ya. Jawaban pertanyaan pertama. Road bike. Oke. Pertanyaan kedua. Ke KM0. Goes. Jakarta KM0. Atau loading? Jakarta KM0 ya. Iya. Belum pernah sih. Tapi sebenarnya pengen Goes. Pengen Goes. Iya. Boleh Pak. Nanti. Saya yang ngajakin Pak. Oke. Mantap. Berarti. Sebelumnya loading. Sekarang pengen Goes. Iya. Pengen. Jawabannya adalah pengen Goes. Tuh. Buat penonton. Yang masih takut ke jalanan. Sebetulnya. Jalanan kita itu safe. Itu. Dan juga. Yang penting kita tetap waspada. Tahu dengan kapasitas diri sendiri. Saat aturan. Betul. Saat aturan. Jangan terobos lampu merah. Betul. Kita ke pertanyaan ketiga. Balik dari Mangade. Goes atau loading? Goes. Goes ya? Goes. Oke. Berarti. Pak Leon ini tipikal yang tidak takut akan turunan. Gitu. Iya. Goes dong. Harus. Paling kalau terlalu curang lepas sepatu tuntun ya Pak. Iya. Oke. Pertanyaan keempat. Climbing atau flat? Climbing. Waduh. Ini keren. Ini jarang Pak. Proporsinya di cyclist itu mungkin 70-30. Oh gitu ya. Wah bagus. Jadi kalau kalian sukanya climbing keren. Ya karena climbing ini apa. Enak sih. Gak tau ya. Karena kan ini selera ya. Betul. Saya merasa ya itu. Lebih happy waktu climbing. Walaupun susah. Lihat hijau-hijau ya Pak. Iya betul. Oke. Spot fotonya banyak. Ini next question kayaknya saya udah tahu jawabannya nih Pak. Aero atau climbing? Oh ya climbing. Climbing pasti ya. Oke. Kita lanjut. Ketat atau longgar? Jorsinya Pak. Oh jorsinya kayaknya ketat. Ketat ya. Berarti. Ya karena kan. Sekarang. Kalau sekarang berat udah berapa Pak? Saya sekarang. 85-80. Sekitar 84 sekarang. 83-84 lah naik turun. Antara begitu. Siap. Pertanyaan terakhir di High Speed Question. Kelas Gowes ngopi dulu atau langsung pulang nih Pak. Langsung pulang. Langsung pulang. Langsung pulang ya. Orang sibuk ya penonton. Jadi harap maklum. Gitu kan. Kalau mau ngopi-ngopi sama Pak Leon agak susah gitu ya. Oke kalau gitu. Nah. Kita sampai di penghujung acara nih Pak. Wah. Boleh Pak kasih pesan. Dan pesan. Kesan berkepeda ya. Sekilas aja. Atau mungkin. Pesan buat penonton sepeda. Yang hobis juga. Gitu kan. Yang nonton di YouTube channel DBJ. Kira-kira ada 5 juta orang Pak. Nah. Pesannya apa nih Pak? Mantap. Agak panjang apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi begini. Ini kan YouTube channel spesial nih. Oke. Jadi pesan dan kesannya harus spesial. Waduh. Thank you. Ini pesan dan kesan yang tidak ada di mana-mana. Hahaha. Karena semua orang itu membahas gimana. Bersepeda menjadi kuat. Betul. Kalau saya kebalik. Kan kita pesepeda lemah. Hahaha. Gimana. Yang penting kita bisa finish. Oke. Yang pertama pesan saya mungkin. Sepedanya ya. Bukan masalah mahal murah. Iya. Tapi tipe sepedanya kan kalau. Allrounder kan enak lah gitu. Iya. Kita kadang-kadang. Mau main speed sedikit. Oke. Nah yang kedua. Groupset nya. Groupset. Groupset nya. Kita cari yang. Mungkin kalau beli full bike. Groupset nya. Belum terlalu oke untuk. Climbing. Nah. Itulah gunanya upgrade. Gunanya upgrade. Ya. Upgrade. Groupset nya. Terutama apa. Channeling dan sebagainya. Yang mendukung kita untuk lanjak. Betul. Betul. Karena itu yang saya lakukan. I see. Jadi. Yang ketiga. Masuk komunitas. Tapi gini. Menurut saya. Komunitas itu enaknya. Terutama. Yang ada mentor. Iya. Saya itu masuk ke komunitas yang ada mentor. Iya. Akhirnya. Kita jadinya berkembang. Kita ikut tips nya dia gitu. Jadi. Makanya tips saya. Gak ada. Gak ada. Tentang latihan. Pesepeda lemah itu begitu. Iya. Tuh. Jadi. Value nya yang pertama. Cari sepedanya. Cari sepedanya lemah. Iya. Cari sepedanya lemah dulu. Jadi kita cari sepedanya yang tepat. Kemudian. Groupset nya juga pasti tepat kan. Rasio jadinya juga yang tepat. Nah. Kemudian kita cari temen. Kalau bisa temen nya yang. Yang mendukung. Yang mendukung. Support system lah. Nah. Nge bully nya itu. Bercanda. Bukan yang keterlaluan. Betul. Support system nya keren banget. Iya. Nah. Ya mungkin. Terakhir. Baru. Kalau sudah lengkap. Ya baru kita. Latihan lah. Hahaha. Latihan nya terakhir. Yang penting happy dulu. Yang penting happy dulu. Pokoknya kita finish gitu. Memang ini. Seru banget ya. Oke. Kalau gitu. Nah. Dari tadi pasti bingung nih. Di meja ini ada produk dari Socks. Nah. Socks ini. Baru-baru ini sudah. Ada distributor resmi nya di Indonesia. Makanya produk ini sudah hadir di DBJ. Dan pastinya. Bergaransi. Dan juga ini. Full original ya. Ini garansi nya TAM. Garansi nya 2 tahun. Dan produk ini pastinya. Wajib banget dibeli di. Tokopedia. Nah. Gitu. Oke. Kita sampai di pejunjung acara. Ya. Happy banget hari ini. Dapat banyak insight ya. Dari. Pak Leon. Dari pesepeda lemah. Hahaha. Oke. Kita bener-bener happy. Karena. Di sepeda ini. Banyak karakter. Banyak. Sosok ya. Jadi juga. Penonton. Bisa. Memilih. Jadi gak merasa bersalah. Ketika. Oh. Masih lemah. Masih lambat. Ya enjoy aja. Karena ini kan. Hobi ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Nanti malah kan. Cepet. Bosen. Atau apa gitu. Jadi dibawa. Enjoy aja. Oke once again. Makasih banyak. Kalian untuk waktunya. Sama-sama. Untuk kesempatannya. Bisa ketemu. Dan ngobrol-ngobrol. Di sini. Semoga menjadi insight. Buat semuanya. Dan sampai jumpa. Di episode. Behind the bike. Selanjutnya. Bye bye.